Baik selamat pagi para siswa-siswi kelas 9 Selamat bertemu kembali kita akan mempelajari Pada hari ini adalah Pada hari ini kita mempelajari fisika ya Nanti pada jam pelajaran berikutnya Ada fisika kita ganti dengan matematika ya Jadi sekarang ini kita akan mempelajari fisika Nah dari buku kita bisa kita lihat Dari buku fisika kelas ipaterpadu kelas 3 Jili 3 Mulai halaman 89 Dan terakhir terus dengan latihan soal Pada halaman 117 Jadi 89 sampai dengan halaman 117 Tapi diantaranya ada juga yang berhubung dengan biologi Itu akan kita lewati ya Nah pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang Listrik statis Atau listrik statis Nah kita mulai lihat Pertama sekali adalah Tentang model atom dulu Karena di dalam atom itu ada yang namanya Elektron Listrik itu terjadi Itu kalau terjadi perpindahan elektron Jadi kalau elektron tidak berpindah Itu tidak terjadi listrik Nah itu kalau pada benda-benda yang Netral itu berarti Muatan positif dan negatifnya Elektron dan protonnya sama banyak Itu benda netral Tapi kalau benda yang bermuatan listrik Berarti benda itu mempunyai kekurangan elektron Atau kelebihan elektron Nah sekarang kita lihat Karena di dalam atom ini ada terdapat Muatan-muatan tersebut Yaitu Proton dan elektron Nah kita lihat model atom dulu Jadi atom ada di dalam Di tengahnya namanya inti Inti atom ya Misalnya begini Nah ini ada inti atom Lalu kemudian Di luarnya namanya kulit atom Kulit ya Kulit atom Misalnya seperti ini Nah kita lihat Di dalam inti ada dua macam Muatan Ada dua macam Yaitu Ada dua Yang satu itu namanya proton Yang bermuatan positif Begitu Ini muatan positif Berarti namanya proton Sedangkan yang lain ini Ini tidak ada muatan Kita kasih hitam saja Kita kasih hitam saja Kita kasih hitam saja Atau kosong saja Bukan gak apa-apa Ya Untuk membedakan Yang satu ini namanya proton Bermuatan listrik positif Bermuatan listrik positif Lihat ada dua Bermuatan listrik positif Sedangkan ini namanya neutron Neutron ini tidak bermuatan Lalu ada kulit Kulit disini Kita lihat saja begitu Ya Di kulit ini Kita beri tanda dia Negatif Tanda negatif ya Jadi yang bergerak Mengelilingi inti atomi adalah Muatan listrik Negatif Jadi ini namanya elektron Ini elektron Elektron Ini juga elektron Yang di tengah ini Dua ini Ya dua-duanya ini Namanya proton Proton Bermuatan listrik positif Sedangkan ini Bermuatan listrik negatif Neutron bermuatan listrik negatif Sedangkan yang ini Ini adalah neutron 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 Tidak bermuatan Nah kita lihat disini Nah kita lihat disini Lihat Ada Proton Dua Dan elektron juga Ada pada kulit atom ada dua juga Maka Benda ini Benda ini Netral Atau atom ini Netral Tidak bermuatan listrik Istilahnya Nah dalam semua benda Benda-benda itu mempunyai Muatan listrik Disebut bermuatan listrik Kalau Ada kekurangan Atau kelebihan Elektron Benda-benda Netral Berarti Dalam benda itu Elektron Jumlah elektron Dan jumlah proton Sama banyak Muatan Positif Dan muatan negatif Sama banyak Itu benda-benda Netral Nah Sekarang kita lihat Di buku Anda Pada halaman Delapan puluh sembilan Sembilan puluh Itu Tentang Memperlihatkan tentang Terjadian listrik Tapi disini listrik statis Listrik yang Elektron Tidak terus mengalir Dan mengalir terus melalui Suatu Pengantar Tidak Jadi Terjadi Peristiwa listrik Disini Karena Benda Digosok Ada Terjadi Penggosokkan Penggosokkan benda Sehingga terjadi Muatan listrik Statis Ya Jadi Muatan listrik Ini bisa terjadi Karena Kedua benda Digosok Digosokkan Satu dengan Satu dengan lainnya Nah Yang terkenal Itu harus kita ingat Ada Namanya Plavo 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 itu Plavo itu plastik Plavo Plavo itu plastik Vol Kain vol Maksudnya Plastik dan kain vol Plavo Yang satu Yang satu lagi Yang kedua Kasu 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 Kain Kain sutra Dan kain sutra Nah Nah Dua kelompok Benda ini Kalau digosok Plastik dan kain vol Digosok Maka yang terjadi Adalah Elektron dari vol Akan berpindah Ke plastik Sehingga Plastik ini Menjadi Bermuatan Negatif Ini menjadi Negatif Plastik menjadi Negatif Artinya Dia kelebihan Elektron Sedangkan vol Kekurangan elektron Jadi Kalau plastik Digosok dengan kain vol Maka Terjadi Perpindahan Elektron Dari Kain vol Menuju ke Plastik Sehingga Plastik menjadi Bermuatan Listrik Negatif Bermuatan listrik Negatif Plastik ini Ya Lalu kemudian Kasuk Kaca Dan Kain sutra Kalau keduanya Digosok Maka Akan terjadi Perpindahan Elektron Dari kaca Menuju Kain sutra Sehingga Sehingga Kaca Itu Menjadi Bermuatan listrik Positif Ini Itu pegang ya Listrik positif Positif Gitu Sehingga Kalau ada kata Sudah digosok Masing-masing Kalau kemudian Plastik Didekatkan Dengan Kaca Pasti cari menarik Nah itu Sifat dari Muatan listrik Jadi Muatan listrik Ini Kesimpulan Muatan listrik Ada dua Muatan listrik Ada dua Yaitu Muatan positif Dan muatan negatif Muatan positif Dan negatif Positif Dan negatif Negatif Gitu Jadi Muatan listrik Ada dua Yaitu Muatan positif Dan muatan negatif Dan sifat Dari Muatan listrik Ini Sifatnya Sifat muatan listrik Ingat Yang pertama Muatan Muatan Sejenis Itu akan Tolak menolak Tolak menolak Tolak menolak Muatan sejenis Atau muatan yang sama Akan tolak menolak Yang kedua Muatan Yang tidak sejenis Muatan Tidak sejenis Tidak sejenis Sejenis Akan Tarik Menarik Tarik Menarik Kenapa terjadi Begitu Yaitu Dari alamnya Orang menemukan Bukan orang Menciptakan Kok bisa terjadi Tarik menarik Tolak menolak Tidak Ini sudah dari alamnya Begitu Yang sejenis Tolak menolak Yang Tidak sejenis Tarik menarik Itulah sifat-sifat Dari muatan listrik Ya Sifat Muatan listrik Harus kita Pelajari Kita Tertahui Lalu Kau melihat Dilihat dari Daya hantar listrik Benda-benda Di Alam ini Dibedakan Atau dua macam Dilihat dari Daya hantar listriknya Benda-benda Di alam ini Dibedakan Atau dua macam Yaitu Dua macam Benda Dada hantar listrik Dua macam Benda Yaitu Yang pertama Benda Konduktor 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 itu Benda apa Benda yang Dapat Menghantar listrik Menghantar Listrik Benda yang Dapat Menghantar listrik Jadi benda Konduktor Seperti apa Logam Misalnya Logam Pada umumnya Bisa Menghantar listrik Jika ada Kawat Kita Masukkan Dimana Disana Ada Stok kontak Misalnya Nah kita Masukkan Kawat Kesana Colokan itu Nah Lalu kita pegang Kawatnya ini Kita kena Strom Listrik Kita bisa mati Ya Karena itu Jangan Logam Itu Pada umumnya Menghantar listrik Air juga Bisa menghantar listrik Konduktor Jadi Kalau ada Aliran listrik Di situ Menyentuh air Mengenai air Lalu kita Beriri di air Maksudnya Kita juga kena Strom Listrik Nah bisa Meninggal Dan banyak Kasus terjadi Sedemikian itu Banyak orang Meninggal Karena Air disitu Ada Strom Listrik Ada aliran listriknya Nah orang hijab Di air itu Maka dia Kena Strom Dan Mengibatkan Fatal Meninggal Nyawa melayan Yang kedua Adalah Benda Isolator Isolator Benda Isolator Itu adalah Benar Yang tidak Menghantar listrik Tidak Menghantar listrik Tidak Menghantar Menghantar Listrik Benda yang tidak Menghantar listrik Itu Isolator Contohnya apa Kayu kering Kayu Itu yang kering Jangan yang basah Yang basah Bisa menghantar listrik Kenapa Akhirnya Kayu kering Itu tidak Menghantar listrik Contoh seperti itu Kayu Padungunya Padungunya Yang kering Tidak menghantar listrik Atau Kain kita ini Jangan yang basah Kainnya kering Tidak menghantar listrik Jadi Seperti Alat Setrika Setrika listrik Nah Digagangnya kan Pakai kayu Itu Itu Alat listrik Tapi Karena ada kayu Di atas dipegang Maka tidak Menghantar listrik Aman Kita yang Menggunakan Listrik Menggunakan Setrika listrik Itu Itu ya Ada juga Sebetulnya Ada benda lain lagi Yang Yang diantara Konduktor dan isolator Nama Semi Konduktor Tidak ada Tapi itu Bukan pelajaran kita Itu tingkat SMA Dan perguruan tinggi Untuk mempelajari Sejahat khusus Tentang Pelistrikan Kalau kita ini Hanya dasar-dasar Saja Kita perlu Ketahui Nah Ada juga Istilah Disebut dengan Induksi Muatan listrik Apa itu Induksi Muatan listrik Induksi Induksi Muatan listrik Listrik Nah itu apa Induksi Muatan listrik Nah Kita lihat Ini ada benda Benda disini Netral Negatif Positif 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 Negatif Negatif Misalnya Begitu Nah Nah Kemudian disini Ada benda Disini Dibawa Bermuatan negatif Didekatkan Ke sana Benda netral Ini Benda netral Itu Muatan positif Dan negatif Sampai Positif Positif Negatif Negatif Nah Didekatkan Benda sana Dengan Benda yang Bermuatan negatif Didekatkan Ke Benda netral Maka Terjadi Pemisahan Pemisahan Muatan Dalam benda ini Nah Ingat Kita ingat tadi Benda Muatan yang Sejenis Itu telah menolak Muatan yang Tidak sejenis Tarik-menarik Nah Maka dari itu Kita lihat Benda ini Jadi berubah Berubah Posisi Dari Muatan Di dalamnya Nah Semua yang Positif Dekat kesini Nah Lihat itu Itu Ini terjadi Induksi Muatan listrik Yaitu Pemisahan Muatan listrik Karena Benda yang bermuatan listrik yang lain Didekatkan Ke Benda netral Lihat Ini benda netral Didekatkan Oleh Benda yang bermuatan negatif Datanglah benda bermuatan negatif Dari sini Kesana Maka disini Yang positif Yang positif Tarik-menarik Dengan negatif ini Sedangkan Yang negatif Mundur Kan tolak-menolak Mundur kesana Terpisah Disini Demikian sebaliknya Kalau yang didatangkan Dari sini adalah Benda yang bermuatan positif Positif datang kesana Maka Yang ada disini Berubah Jadi kalau positif Benda ini Lalu Kebenda netral Maka Yang positif ini Pindah kesana Yang negatif Mendekat kesini Mendekatkan yang positif Karena positif dan negatif Tarik-menarik Negatif dan positif Tarik-menarik Begitu Sedangkan Negatif-negatif Tolak-menolak Positif dan positif Tolak-menolak juga Begitu Itu Induksi muatan listrik Lalu kemudian Cerita dari Apa Generator van dergraf Ya bisa baca sendiri Ada di dalam buku ya Di halaman 94 Itu penjelasannya Dalam sana Nah sekarang yang perlu kita Pelajari yang berikut adalah Elektroskop Nah Apa itu Benda elektroskop itu Elektroskop itu Apa itu Benda elektroskop Nah Benda elektroskop itu Adalah Alat Yang digunakan Untuk mengetahui Apakah suatu benda Bermuatan listrik atau tidak Alat yang digunakan Untuk mengetahui Apakah suatu benda Bermuatan listrik atau tidak Begitu Nah elektroskop ini Terdiri dari apa saja Ketika gambarnya kurang lebih Kurang lebih Kurang lebih begini Ya Ini tutup logamnya di atas Kemudian ada Tangkainya ke bawah Nah Lalu kemudian di bawah ini Macam isolator Ini isolator Biasanya dari Sumbat isolator itu Bisa gabus Bisa juga Ya Dibuatnya gabus Misalnya Begitu Ini Batang logam ini Ini logam Ini tutup Logam Batang logam Terus Nah disini Ada dua macam ini Ini satu logam Disini Ada foil Namanya Foil ya Foil itu daun Daun emas Misalnya Ini daun emas Misalnya Ini daun emas Nah biar dulu Ini logamnya Ini batang logam Ini isolatornya Ini Bungkus luarnya Atau ya Macam Bejana Begitulah Luarnya Ini terlihat kaca Ini kaca Ini kaca Nah Ini Daun emas Atau foil Emas Daun emas Ini Lebih ini Logam Plat logam Ya Plat Plat logam Nah Ini isolator Sumatnya Terlihat Benda isolator Ini tutup logam Nah lihat Tutup logam disini kan ada Karena ada benda netra Bisa positif negatif Disini ada positif Ada positif Ada negatif Ada negatif Ya Nah Sekarang kalau benda yang datang kesini Adalah benda negatif Ini menghujimu akan ini Negatif Maka Yang negatif disini Turun ke bawah Turun ke bawah Tadinya dia Agak rapat Ya Tapi kalau sudah turun ke bawah Maka Yang ini nih Berubah jadi begini Ini terus jadi mekar dia Karena tolap menolak Dan negatif Jadi Hmm Berjauhan begini Tuh Jadi negatif Negatif ini Tolap menolak Negatif Jadi mekar Seperti ini Kalau negatifnya datang Maka negatif disini Lari Turun ke bawah Tinggal di Plat logam Dan foil emas tadi Nah Karena Muatan yang senama Tolap menolak Jadi mekar Lari Kata yang datang ini Positif Ya Positif Maka yang positif disini Turun ke bawah juga Yang ada di atas Negatif saja Maka disini Adalah Yang Positif Di bawah Positif di bawah Mekar dia Begitu Itu alat elektroskop Jadi untuk mengetahui Oh benda ini Benda positif Atau benda negatif Dia Bereaksi disini Ini mekar Atau tidak mekar Kalau dia tidak mekar Berarti ini Benda netral namanya Bukan Bermuatan positif Atau negatif Sama-sama netral Ya Artinya Benda netral Benda yang Mampu nya Muatan positif Dan negatif Sama banyak Netral namanya Oke Itu alat Elektroskop Itu sudah tahu ya Nah sekarang Sedangkan penangkat petir Dan segala macam Ada di dalam buku Anda bisa baca Sendiri ya Bisa baca sendiri dari buku Nah sekarang yang berikut adalah Hukum kolum Hukum kolum Hukum kolum Ini tutup logam Ini sumbat isolator Ini di kaca Ini di dalam bejana Nah kemudian di bawah ini ada Plat logam Dan ini adalah Foil Daun emas Yang sangat tipis ya Nah itu dia Nah sekarang Kita lihat tentang Hukum kolum Hukum kolum Kolum Lihat Hukum kolum Hukum kolum Oh pakai C Ya kolum 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 Nama lengkap orang ini namanya Charles Agustin De Kolum Hidup dari tahun 1736 Sampai 1806 Dia berhasil menemukan Hubungan antara Besarnya gaya listrik Gaya tolong menolak Gaya tolong menarik Yang dipengaruhi oleh Besarnya Muatan-muatan listrik Baik positif maupun negatif Dan jarak antara muatan Sehingga bunyi hukumnya Mengatakan Gaya kolum Adalah Gaya Yang terjadi Atau gaya listrik Yang terjadi Antara Benda-benda Yang bermuatan Besarnya Sebanding Dengan Besarnya Masih-masih muatan Dan berbanding terbalik Dengan Jarak Kedua Benda tersebut Jarak kuadrat Jarak kuadrat Kedua muatan tersebut Benda yang bermuatan Atau Kedua muatan Juga bisa Jadi sekali Jadi sekali lagi Hukum kolum Berbunyi Bahwa besar Besar Gaya listrik Gaya listrik itu Gaya kolum itu Sebanding Dengan Besar Kedua muatan Dan berbanding terbalik Dengan Kuadrat Jarak Keduanya Kuadrat Jarak Jaraknya dikuadratkan Jangan lupa Dikuadratkan Berarti di pangkat dua Kan Nah Dirumuskan Sebagai berikut Dirumuskan F Sama dengan K Kali Ki satu Kali Ki dua Per R Kuadrat Gitu F itu adalah gaya Gaya kolum maksudnya Gaya kolum K itu konstanta ya Konstanta Konstanta Itu dalam buku Sembilan Kali Sepuluh pangkat sembilan Ya Konstanta itu Newton Meter pangkat dua Per Kolum pangkat dua Ya Terus Ki Itu sama dengan Muatan Muatan Satuannya Kolum C Ditulis C Besar muatan Nah Muatan bisa positif Bisa negatif Tapi dalam penulisan disini Boleh ditulis Positif Negatif Kalau kita tahu negatif Kita tahu positif Boleh tulis Saya jangka apa-apa Memang harus tulis ya Kalau Oh bermuatan Min 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 Sembilan Atau Enam Kali 10 Pangkat Min Lima Kolum Dan Positif Empat Kali 10 Pangkat Min Lima Kolum Berarti ada positif Dan negatif Berarti Gaya Kalau positif dan negatif Tarik menarik Tolong menolak Tarik menarik Tidak sejenis Positif dan negatif Tapi kalau negatif Dan negatif Tolong menolak Ya Positif dan positif Tolong menolak Ya kan Begitu Tapi dalam perhitungan Ya Hasil akhirnya Mau Anda tantungkan Pake negatif Atau Positif Saja Yang penting Anda tahu Muatan tarik Positif dan negatif Atau Negatif Negatif Atau Positif Negatif Positif Atau Negatif Negatif Tahu Ya Penting Tanda itu Menyatakan Itu Tolong menolak Atau Tarik menarik Yang penting Nah Sekarang kita lihat Contoh soal Contoh soal Di buku Anda Juga ada Kita lihat Contoh soal Misalnya Dua buah Benda Bermuatan listrik Masing-masing Masing-masing Empat Lagu rapus ya Lagu tulis Diketahui Langsung ya Tapi soal ceritanya Di buku Anda juga Dua buah Muatan Dua buah Benda Masing-masing Bermuatan listrik Plus Empat Kali Jadi diketahui Baru tulis langsung Diketahui ya Berarti Ki satu Sama dengan Plus Empat Kali Sepuluh Pangkat Min Sembilan Kolom Dan Kedua Sama dengan Min Enam Kali Sepuluh Pangkat Min Sembilan Kolom juga Min Sembilan Kolom Ingat Pangkat Agak di atas Jangan tulis Sejajar Agak di atas Kanan Atas Kedua Sudah tahu Sembilan Komah Sembilan Kali Sepuluh Pangkat Sembilan Sembilan Newton Meter Kuadrat Per Kolom Kuadrat Itu Satuannya Nah Terpisah Sejauh Empat Sentimeter Berarti R N Diketahui R Empat Sentimeter Jangan Lupa Sentimeter Harus Dibawa Ke Meter Kalau 4 Zentimeter Kan Naik Dua Tangga Ke Atas Yaitu Zentimeter Di atas Desimeter Terus Meter Berarti Naik Dua Tangga Berarti Per Seratus Berarti Sama Dengan Dibawa Ke Meter Langsung Yaitu Empat Kali Sepuluh Pangkat Minus Dua Meter Itu Bagi Seratus Berarti Empat Per Sepul Pangkat Dua Nah Pindah Ke Pembilang Berarti Pangkat Dua Di bawah Di penyebut Pindah Pindah K Dua Begitu Ya Oke Ditanya Apa Ditanya S Sama Berapa S Berapa Nah Kita Selesaikan Jawab Jawab Langsung Langsung Saja F Sama Dengan K Dikali Ki Satu Ki Dua Ini Berarti Kali Per R Kuadrat Nah Kita Masukkan Angka Kita Masukkan Angka Angkanya Laku 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 Di Data Sini Papannya Kecil Nah Kita Lihat Langsung Tulis Berarti F Sama Dengan K Nya Sudah Tadi 9 Kali 10 Pangkat 9 Dikali Berapa Oh Tadi 4 Plus 4 Kali 10 Pangkat Min 9 Dikali Berapa Lagi Ki Duanya Tadi Yaitu Min Min 6 Dan Kurung Aja Biar Supaya Jelas Jangan Kacau Dengan Tanda Kalian Ini 10 Pangkat Min 9 Ingat Kolum Satunya Kolum Satunya Kolum Kolum Dibagi Berapa R Kuadrat R Berapa 4 Kali 10 Pangkat Min 2 Ingat Berpangkat 2 Jangan Lupa Ini Pangkat 2 Ya Jelas Sekali Sekali 9 Kali 10 Pangkat 9 Ini K K Satunya 4 Kali 10 Pangkat Min 9 Kolum Yang K K 2 Adalah Min 6 Kali 10 Pangkat Min 9 Kolum Per R Kuadrat Yaitu R 4 Kali 10 Pangkat Min 2 Ber Pangkat 2 Nah Kita Selesaikan Berarti 9 Kita Kumpulkan Sama Sama Kumpulkan Apa 9 Kali Berapa Kali 4 Kali Berapa Min 6 Kali Sekarang 10 Pangkat 9 10 Pangkat 9 Kali 10 Pangkat Min 9 Kali 10 Pangkat Min 9 Dibagi Berapa Ini Ini Pangkat 2 16 16 Kali 10 Pangkat Min 2 Berpangkat 2 Di luar Berarti Tinggal Dikalikan Pangkatnya 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 Dikalikan 2 Dikali Min 2 Berarti 10 Pangkat Minus 4 Begitu Lihat Jelas ya 10 Pangkat Minus 4 Nah Sekarang Kita Lihat Yang bisa Dicoret Yang di Atas Ini juga bisa Dicoret Pangkatnya Ini Ini kan 9 Kurang 9 Kan 0 Yaitu 10 Pangkat 0 Ya Nggak Ini 10 Pangkat 0 10 Pangkat 0 Sambil 1 Ingat Pangkat 0 Sambil 1 Ya Jangan lupa Ini Bapak Gue Tulis Ini Berarti Sudah Hilang Ini 1 Berarti 10 Pangkat 9 Saja Nah Sekarang Ini bisa Dicoret Lihat 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 Coret Dapat 4 Ini Corek Dapat 1 16 Bagi 4 Nah Sekarang Sambil Berapa Ini 9 Kali 6 Berapa Min 64 Oke Kita 7 9 Dikali Min 6 Min 6 Boleh Dicoret Juga Dengan 4 Masih bisa Dikali Berapa 10 Pangkat Min 9 Jangan Lupa Ini Sudah Selesai Ya Jangan lupa Dilihat 10 Pangkat 9 Dikali 10 Pangkat Min 9 Itu Sama Dengan 10 Pangkat 9 Kurang 9 Sama Dengan 10 Pangkat 0 Sama Dengan 1 Tuh Ya Seperti Itu Jadi Dapat 1 Ini 1 Berarti 1 10 Pangkat Min 9 10 Pangkat Min 9 Di Bagian 4 4 Kali 10 Pangkat Min 4 Nah Sekarang Ini Bisa Cuara Juga Bagi Dengan 2 Ini 3 Min 3 Min 3 Ini Bagi 2 Dapat 2 2 Ya 2 Oke Sekarang Berikut Lagi Ini 9 Kali Min 3 Ya 9 9 9 9 Kan Bisa 4 4 5 Ya 4 5 Ya Bisa Juga Oke Berarti Ini Salah Berapa Dulu Kita Tulis Aja Min 27 Min 27 Kali 10 Pangkat Min 9 Ingat Min 4 Ini 10 Pangkat Min 4 Pindah 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 Pangkat Pangkat Tanda Pangkat Berubah Negatif Berubah Pindah 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 Dibagi Berapa Bagi Dua 27 Bagi Dua Berapa Berapa Tiga Belas Dan 26 Berarti Tiga Setengah Bagi 13 Setengah Habis Hapus Gak Habis 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 Sampai Disini Nah Jadi Hasil Akhirnya Adalah Jadi F Itu Sama Dengan Min 13 5 Dikalikan 10 Pangkat Berapa Pangkat kalau bilang pokoknya sama pangkatnya jumlah harus dikurangkan sesuai dengan tanda yang ada di atas tanda yang ini min 9 ini plus 4 ya dikurangkan angkanya dikurangkan jadi kali 10 pangkat min 5 ya enggak pangkat min 5 saturnya apa saturnya dari gaya nyuntor itu hasil akhirnya coba lihat di buku anda oke benar kan arah gaya bagaimana ingat muatan ini positif dan negatif berarti arah gaya tarik menarik atau menolak begitu posisi arah gaya bisa juga muatan ini lihat kalau positif dan negatif maka arah tarik menarik ke dalam begitu ya kan tarik menarik tapi kalau ini negatif dengan negatif atau positif dengan positif maka ditolak menolak terus keluar terus keluar ini ingat ya ini simbol ini harus diingat ya kadang-kadang dipakai di SMP ini tapi kemudian SMA wajib ini tanda-tanda seperti ini harus diingat kalau tidak nanti keliru karena berhubungan dengan arah gaya dan segala macam itu posisinya tidak selalu sejajar begini bisa membentuk sudut berapa derajat diantara itu ada yang di pusat ada yang di kiri kanan nah 990 derajat bisa terjadi posisi dari apa muatan ini macam-macam kalau kita kan di SMP ini belahnya cuma oh berdetatan kalau di SMA bisa aja muatan disini 1 disini 1 disini 1 nah jarak ini kesana berapa jarak ini kesini berapa nah itu dia ini Ki 1 ini Ki 2 ini Ki 3 nah itu beda-beda lagi gayanya kemana arah gayanya kemana hmm gayanya ini ya gayanya ini perpanduan ketiga gayanya kemana arahnya nah itu lain lagi di SMA juga dipelajari tapi kalau di SMP tidak ada hubungan ini nah ini perlu ini nanti kalau ada kata dia negatif ini negatif nah berarti gayanya tolak-menolak dia iya dong tolak-menolak berarti ini kesini ini kesana nah begitu tolak-menolak kalau ini positif dan ini negatif berarti arah gayanya kesini tarik-menarik nah begitu demikian juga ini sama aja pegangan tanda ya oke ini berguna dengan gaya kolum gaya kolum ya ada banyak soal yang berhubungan dengan gaya kolum ini yang penting prinsip pengerjaannya seperti tadi itu jangan lupa kalau jaraknya dalam cm berarti kita harus dibawa kepada diubah dikonversi ke meter jangan lupa itu ya lalu berikut adalah medan listrik apa itu medan listrik di buku anda ada adalah ruang di sekitar benda bermuatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik ya jadi ruang ruang itu bisa kiri kanan muka belakang atas bawah kan ruang membutuhi ruang tiga dimensi jadi semua tempat dimana masih dipengaruhi oleh gaya listrik itu namanya medan listrik medan listrik ini dinyatakan dengan garis-garis gaya listrik nah garis-garis gaya listrik ini itu harus diingat baik-baik ya garis-garis gaya listrik selalu garis-garis gaya listrik itu keluar dari positif ya dari positif dia keluar keluar ini dari gaya listrik keluar dari positif keluar dari diri positif ini tapi kalau negatif oh garis-garis selalu menuju ke dirinya kayak negatif ini selalu begitu ya aku andai kata keduanya dipertemukan ya positif dan negatif dipertemukan maka dia akan nyambung ya nyambung di buku kita kelihatan ada tau jadi kalau positif dan negatif di dekatkan ini positif ini negatif ya di dekatkan maka dia oh dari keluar ke sono keluar keluar gitu terus ini ini ke dirinya akhirnya ok ya di gambarnya sempurna juga ada di buku bisa dilihat kalau sesama negatif atau sesama positif positif dan positif maka dia keluar sini, wow, berpisah wow, berpisah wow, berpisah gak nyambung mereka sama aja tanda paninanya keluar semua dan seterusnya dan seterusnya ini gitu ya dia keluar, tolak menolak nah, rumus medan listrik itu apa rumusnya rumus medan listrik ya rumus medan listrik rumus medan listrik E sama dengan K dikali Ki 1 per R kuadrat E sama dengan K dikali Ki 1 per R kuadrat gitu ya, nanti lihat aja soal kalau ada ini ini ada 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 jarak ya, teman-teman pasti ada Ki 2 nya sana R kuadrat K kali Ki 1 per R kuadrat rumusnya itu nanti bisa dikerjakan dari dalam buku bisa kalau kemudian hubungan dengan energi potensial listrik energi potensial listrik itu di buku kita ada energi potensial listrik C sama dengan K kali Ki per R saja ya, tidak pakai kuadrat tapi R saja jarak ya, jaraknya R di buku ada juga tapi ada rumus lain juga usaha untuk memindahkan sebuah muatan dari satu titik ke titik lain atau dari suatu potensial ke potensial lain rumusnya V sama dengan V per Ki ini V sama dengan V per Ki ingat juga rumus ini ya ada di buku juga ada nah, baru bisa lihat dari arti buku lain juga yang terakhir itu yang rumus V sama dengan V per Ki itu ya, itu arti buku maten kaginan maten kaginan ya kita lihat disitu ada soal begini yang pakai rumus ini V sama dengan V V sama dengan V per Ki V itu beda potensial V itu usaha atau kerja ya, Vok ya dan Ki itu lemuatan lemuatan yang dipindahkan dari potensial ke potensial lainnya dari satu potensial ke potensial lain potensial tinggi ke potensial rendah bisa dari potensial rendah ke potensial tinggi ya dan medan listri juga tinggal pasang aja sesuai rumus tadi nah, contoh soal tentang V sama dengan apa nih V per Ki nah, contoh soalnya begini dibilang ada beda potensial bila potensial contoh soalnya potensial X sama dengan 15 V X 15 V lebih tinggi dari tinggi dari potensial Y Y berapa Joule energi ini tanya berapa Joule energi atau usaha ya energi usaha memindahkan muatan 3 kolum memindahkan muatan 3 kolum dari X ke Y dari X ke Y udah kita harus pasang rumus aja jadi gampang sekali ya yang diketahui C nya 15 V terus Ki nya 3 kolum yang ditanya berapa usaha berapa energi yang diperlukan memindahkan muatan 3 kolum dari X ke Y kita pasang rumus aja tadi V sama V per Ki berarti kita kalau masuk langsung aja langsung itu V kan sudah ada kita masukkan angka langsung aja 15 sama dengan 500 Volt sama dengan V dibagi Ki nya berapa O3 berarti V sama berapa V sama dengan 15 dikali 3 sama dengan berapa 45 Joule jadi energi yang diperlukan 45 Joule itu soal ini tadi jari-jari begitu gampang dah saya kira itu sudah selesai ya nah ingat juga muatan listrik pada benda-benda ya kalau benda itu bulat maka muatan listrik ada di kulit luarnya benda bulat seperti bola kalau benda ada yang runcing dan tumpul muatan listrik paling banyak ada di bagian runcingnya itu lalu kemudian kita ada potensial tinggi dan potensial rendah listrik yang baik aliran listrik itu mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah sedangkan aliran elektron terbalik elektron berpindah dari potensial rendah ke potensial tinggi begitu potensial rendah ke potensial tinggi itu elektron dia terbalik ya nanti anda bisa jawab itu soalnya anda jawab buku anda di halaman latihan ulangan bak 4 itu ya anda bisa jawab disana elektron dari mana ke mana ya itu penjelasan tendangan listrik statik selesai maka sekarang tugas anda adalah tugas ya tugas yang harus anda kerjakan anda buat latihan di buku latihan tipe fisika ini anda kerjakan tugas ya tugas fisika ini adalah kerjakan soal pilihan ganda TG mulai halaman TG nomor 1 sampai dengan 15 halaman 115 sampai dengan 117 115 sampai 117 itu TG lalu menjodohkan menjodohkan itu nomor 1 sampai 1 sampai 10 ya soal menjodohkan atau menjodohkan menjodohkan nomor 1 sampai dengan 10 halaman 118 118 sampai 119 ya dan tugas berikut adalah yang esenya ya sampai itu dulu saya kira cukup banyak itu yang anda kerja kalau ada perhitungan harus pakai cara supaya anda mengerti menggunakan rumus-rumus tadi F sama dengan apa gaya kolom tadi K kali ke satu kali ke dua per R kuadrat oh satu lagi yang perlu anda ingat adalah begini dua muatan kalau jaraknya semakin jauh muatannya semakin kecil gaya semakin kecil tapi dua muatan kalau jarak semakin dekat maka gaya kolomnya semakin besar nah untuk mengerjakan ini soal ini caranya gampang misalnya dua muatan ini muatan A dan B jaraknya mula-mula misalnya ini ya X lah ya jaraknya X lalu di perbesar jaraknya menjadi 4 kali X ya 4 kali semula 4 kali X ini 4 kali maka besar muatannya S sama dengan kalau jarak semakin besar berarti 1 per ingat baik 1 per 4 kali berarti 1 per 1 per 4 berpangkat 2 itu F2 nya ini F1 harus tahu jadi jarak mula-mula misalnya R atau X atau A lalu jaraknya kedua beneran diperbesar menjadi 4 kali semula berarti untuk F2 nya sama dengan 1 per 4 berpangkat 2 berarti 1 per 16 kali ada kata disini misalnya 32 garanya 32 berarti 1 per 16 berarti berapa 1 per 16 dikali F1 kali 32 berarti tinggal 2 yuk tolong 2 begitu ya nah kalau ada kata jaraknya dipersempit diperkecil ya jarak diperkecil menjadi 1 per 4 kali semula 1 per 4 kali semula kali semula berarti guys sekarang F2 nya menjadi berapa F2 sama dengan nah lihat kalau seper disini berubah menjadi 4 kuadrat kali F1 ini kali F1 juga begitu rumusnya ingat ya jadi kalau 1 per sekian berarti itu menjadi bilang positif pangkat 2 kalau jarak menjadi bilang bulat 5 kali semula berarti 1 per 5 berpangkat 2 berarti 25 kali semula besarnya gaya oke selamat bekerja latihan-latihannya itu ada semua ada di dalam buku oke terima kasih lihat perhatiannya selamat menikmati